Kampanye para calon anggota legislatif, termasuk Pilpres, dilakukan dengan menggunakan beragam media. Bukan saja pakai baligo atau spanduk, tapi juga dengan stiker dan kalender. Tak heran, para pengusaha percetakan mengalami lonjakan pesanan, seperti yang terjadi di percetakan Aksajaya Jalan Kapten Naseh, Kota Tasik Malaya. Andri, selaku pengelola percetakan Aksajaya bidang offset, mengatakan pesanan untuk alat peraga kampanye berbahan kertas naik hingga 60%. Kalau peningkatan offset, paling di bidang kita logistik kertas, sekitar sampai 50% sampai 60% peningkatan dari hari-hari biasa. Soalnya itu untuk kapasitas logistik kampanye, jadi bidang stiker, kartu nama, kalender, atau surat suara buat contoh surat suaranya. Andri menyebutkan, di hari biasa, percetakan stiker paling habis 5 ring dalam sebulan, tapi kini mencapai 15 ring. Hal serupa dialami percetakan multigrafika, Jalan Cienteng, Kota Tasik Malaya, kenaikan omset mencapai 65%. Dikdik Maulana, selaku karyawan percetakan multigrafika, mengatakan bahwa produk percetakan yang kini banyak dipesan adalah stiker dan banner. Hajat politik yang rutin digelar setiap 5 tahunan ini, menjadi ladang bagi para pengusaha percetakan untuk merauk untuk banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.